Intro Apa kabar pemirsa? Saat ini kita sedang ada di Bantul Dan kebetulan saya Josh Handani Founder dari Rumi Jawa Rumah Infraise Jogja Kedatangan channel Bambang Hengki Dan saya merasa terhormat Karena saya menjadi guest hostnya Untuk channelnya Bambang Hengki Ini yang menarik lagi panas-panasnya Saat ini semua tidak ada Yang tidak membicarakan kasus yang satu ini Yaitu COVID-19 By the way Saya sedang bersama dengan Mas Wardana Pak Lawar Mas Wardana Ini beliau ini One in a million Saya bilang kalau di Indonesia one in a million Jadi beliau ini di PMI Dan kebetulan ini beliau ini yang Dengan timnya itu yang Melakukan istilahnya pemulasaran Dan pemakaman ya Pemakaman kasus-kasus Orang-orang yang ternyata kasus COVID-19 dan meninggal dunia Infectious ya Dan itu memang salah satu Banyak orang yang menghindari Betul ya Kenapa mau itu dulu Jadi gitu Ya Kalau diceritakan suka-dukanya Tidak ada sukanya Duka Kita ini Menguburkan orang Jadi tidak ada Tapi kalau ditanya Misalnya yang paling berkesan Kesannya banyak ya Kita menangani peti yang besar Berat 130 kilo Peti nyatok itu Orangnya tok Oh orangnya saja Orangnya saja Ada 120 kilo Tambahin petinya berapa Gak tahu Dan kita harus naik Jadi makamnya ada di atas Kita harus membawanya naik Itu pernah juga Tapi justru yang paling berat bagi kami Adalah ketika kami Harus memakamkan peti kecil Itu Usia 0 Kami sendiri gak tahu Waktu itu ceritanya Waktu itu Kami habis menangani Menangani jenazah Setelah selesai Kita waktu itu sahur Waktu itu masih puasa ya Kita sahur Kemudian ada kontak lagi Bahwa kita harus menangani Memang kita tahu itu bayi Tapi kita gak mengira Bahwa 0 Atau 6 hari Awalnya kita gak tahu Kita pikir bayi biasa Kemudian ada tahu lagi Oh 6 hari Tapi ternyata 0 0 hari Jadi Itu yang paling berat bagi kami Justru Peti kecil ini Yang membuat Secara emosional Kami kena Kami punya anak Saya punya anak Teman-teman punya anak Kami harus merawat Ya anak Gitu kan Makanya deh Ya harapan dari kami Kami gak perlu Harus nguburin Peti-peti kayak gitu lagi Sudah cukup lah Jadi Ya mumpung Kita bisa Saya bisa ngomong disini Ini mungkin Saya yakin juga Pasti ini harapan Dari semua Tenaga medis lah disini Bukan hanya dari palang merah Tapi tenaga medis bahwa Sudah cukup lah korban Semakin seru Banyak edukasinya Kenapa saya terpilih Karena memang Saya dulu sudah pernah ikut Kebetulan dulu Saya pernah ikut Menangani jenazah Waktu tsunami Aceh Kemudian juga Waktu longsor banca negara Kemudian juga Gempa Jogja Saya pernah ikut menangani Sehingga Saat itu Akhirnya saya dijadikan Koordinator tim 4 Ini bukan komorbi Ini bencana Ini pandemi Ini serius Bukan game Kalau game diriset Aman Ini matinya beneran Tidak bisa diriset Kalau bilang ini bohong Teman saya sudah empat yang mati Tidak merokok Sehat Tidak ada rewayat penyakit Tidak ada komorbit Komorbit Meninggal Kita tergelitik Saya dan pemerintah dari Channel Bumbang Ging Pasti ingin tahu Sekarang seperti apa sih kasusnya Di Bantul misalnya Sehari itu berapa sih Harus dimakamkan Ini tepatnya sekarang Tanggal 20 19 Sorry 19 ya Dan Hari ke-19 bulan Juli Ini sudah berapa Yang Anda makamkan Kalau samanta dibagi 21 Hari tanggal ke-19 Sudah 21 Jenasa Berarti satu hari Lebih dari satu orang Satu sampai dua Bisa pernah lima Dilihat dari jumlah kasusnya Ini mengalami peningkatan Tetap Atau menurun Meningkat Karena tetap ada peningkatan Ya Tetap ada peningkatan Dimanapun tetap ada peningkatan Di Bantul ini juga meningkat Sekarang ini sudah 121 Kalau tidak salah Dari awal sampai sekarang Dari tanggal 20 20 Maret Sampai sekarang itu sudah 121 Sekarang mungkin Gini Kalau dulu itu gak ketahuan Mas Jadi kelihatannya Angkanya kecil Kalau sekarang itu kan Sweep lebih banyak Sehingga lebih cepat ketahuan Ditanya khawatir apa Enggak Saya itu 40 hari Enggak berani pulang Ketika awal Dari tanggal 20 Maret Kita menjadi tim 21 kita mulai Masuk Tanggal 28 Itu kami sudah mulai Melakukan pemulasaran Itu yang pertama hari 28 Maret Itu saya Tidak berani pulang 40 hari Bukan karena apa-apa Karena saya khawatir Bahwa saya ini carrier Saya pembawa Tertular dan menularkan Tertular dan berkemudian Menularkan Sehingga Saya melakukan isolasi Mandiri Emosi apa yang anda rasakan Yang paling anda rasakan dalam Kalau setiap pemakaman itu Pasti kita sedih Jadi makanya kita doanya Satu tim kami itu doanya tulus banget Karena kita pasti tahu latar belakang Tapi kalau bagi saya pribadi Bukan ketika memakamkan Ketika sedih Yang paling sedih bagi saya itu Ketika hari ke 30 Kalau tidak salah Itu istri dan anak saya Nengokin saya di pengang merah Jadi istri saya masak Dia membawain makanan Anak saya juga ikut Tapi kami tetap tidak bisa deketan Jarak kami 5 meter Jadi kami tetap memakai handphone Untuk berkomunikasi Tapi kami yang penting bisa lihat lah Itu yang Luar biasa 30 hari ketemu anak Ya Bisa saja saya deketin Tapi berarti saya tidak sayang Dan itu banyak kasus seperti Anda Bukan hanya saya Ya semua mengalami Yang Yang kami sudah membangun ini Mungkin Melihat bahwa Berita-berita TV itu Seperti di Wuhan itu Terjadi seperti itu Sampai harus hanya lewat surat Lewat telepon Dan ternyata Di sekitar kita pun juga mengalami Banyak ya Bukan hanya saya Bukan hanya saya Tapi ya Itulah kenapa Kami harapkan bahwa Jangan Janganlah teman-teman ngalamin Apa yang saya alamin Dan Tolong bantu kami Caranya ya Ya patuhi prosedur Terus ya nurut lah Maksudnya ya kalau memang Dan sadar dirilah Kita kemudian juga saling membantu Yang kita sekarang ini hilang Itu kan gotong royong ya Ketika ada yang positif Kok malah dijauhin Bukan kita harus mendekat Tapi support Supportnya bisa macam-macam Seperti yang hari ini terjadi Misalnya Hari ini baru saja Saya melakukan spraying Di rumah salah satu yang positif Kebetulan yang positif itu Bapak dan ibu Dan tiga anaknya itu Masih di rumah Yang paling tua umur 12 tahun Yang paling kecil umur 5 tahun Bayangkan kalau itu Terjadi di keluarga kita Gak mungkin kita gak Men-support tiga orang itu Makanya berikan support Berikan support Supaya mereka cepat sembuh Dan supaya kita juga sembuh Sembuh dari apa Dari ketidakpedulian Dari rasa tidak kemanusiaan Kita itu sakit Ketika kita kehilangan Rasa kemanusiaan itu Kita itu sakit Sembuhkan diri kita sendiri Kita baik sama alam Kita baik sama ini Insya Allah semuanya bagus Kita dengar itu Sebetulnya anjirkan kok Terus Apakah bayarannya banyak Betul ya Bayaran saya itu Sujur ya mas ya Saya bilang Bayaran saya banyak banget Bayaran saya banyak banget Tapi bukan disini Di surga Kalau bayaran saya sehari Kami dapat uang makan 30 ribu Jujur saja saya katakan Perdim untuk uang makan 30 ribu Kalau makan 3 kali 10 ribu kan Itu bayaran kami Luar biasa Sangat besar sekali Bayarannya memang Karena dibilang besar Karena tidak banyak orang yang Mau melakukannya Saking tingginya bayarannya Dan upah Anda besar Di surga Insya Allah Amin Ya kalau tidak bisa Nyari rezeki Di dunia Kan nyari Sangu akhirat Kan itu saja Ya saya harap Seperti itulah Oke Terima kasih Mas Wardana Sharingnya Sangat berguna sekali Mudah-mudahan juga Pemirsa channel Bambang Engki Banyak yang Ikut mengedukasi yang lain Bahwa ini loh Nyata dan mereka punya Pekerjaan tidak putus Punya risiko yang tinggi Meninggalkan keluarga Dan segala macam Monggo Mari sama-sama Kita saling mengedukasi Dan kita jalankan Protokol yang sudah Dianjurkan oleh Pemerintah Dan yang Kompeten yang terkait Terima kasih Saya Josan Dhani Dari Bantul Rumah Iblay Jogja Di channel Bambang Engki Terima kasih Terima kasih